Hai kacang yang akan kita review kali ini yaitu kacang spot on bullet berbentukannya untuk diameter roknya sendiri dari kacang spot on bullet dan untuk diameter kepalanya panjangnya sendiri yang ketujuh Hai 14,0 Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala sobat badilar sobat pemutar sobat-sobat semua yang sobi dimanapun anda berada semoga sobat sehat selalu sekeluarga dimurahkan rezekinya dan tidak kurang suatu apapun amin ya robbal amin klik tombol subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih di video kali ini saya akan kembali lagi menimbang sebuah kacang ya sebuah kacang eceran yang isinya 10 butir untuk kita review yang kemarin kita unboxing kita akan ukur dan juga timbang melihat berata-rata ratanya dari 10 biji namun sebelum kita lanjut seperti biasa bagi yang ingin order kacang eceran bisa cek deskripsi atau cek pin komentar nama tokonya sebelah sini di sana kacangnya komplit pengirimannya cepat prosesnya diproses di hari yang sama dikirim di hari yang sama asalkan ordernya di bawah jam 5 sore sobat semua bisa beli kacang eceran dan seperti ini isinya 10 eh bukan 10 isinya 50 butir ya per 50 butir di acarnya kalau tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita gas ke kacang yang akan kita review kali ini yaitu kacang spot on bullet 13,88 grain 13 grain lah kita akan melanjutkan review dari spot on spot on yang sebelumnya bisa lihat di playlist berat real kacang ya di sana ada spot on uppercut spot on bullet eh spot on apa lagi banyaklah spot on spot on lain dan ini kali ini spot on bullet ya bagi yang bagi yang penasaran berat rata-ratanya simak terus videonya sampai selesai tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita gaskin pertama-tama kita lihat dulu untuk pembentukannya apakah rapih bagi yang belum tahu mungkin bisa jadi tahu gitu pembentukan dari spot on seperti ini bentuknya spot on bullet eh mirip apa ya itu yang rabit-rabit itu seperti ini bentuknya Hai nih mencong-mencong lagi untuk roknya lubang roknya tanggal ya di bawahnya datar tidak cukup dalam tuh untuk bodinya sendiri cukup mulus dan bentuk untuk kepalanya setengah lingkaran ya kalau itu dia sedikit penampakannya sekarang kita langsung saja ukur untuk diameter roknya sendiri dari kacang spot on bullet kita cari yang paling rapih roknya mencong-mencong tuh kita coba yang ini 4,2 cukup kecil ya 4,2 coba yang lain 4,2 dan untuk badannya sendiri kita ukur juga badannya nih 4,0 dan untuk diameter kepalanya 4,3 dan untuk panjangnya sendiri 6,7 itu dia untuk ukurannya dari spot on bullet sekarang kita akan langsung saja timbang ini udah di gen ya nih mana kelihatan nah gen ya udah di gen kita langsung saja kita timbang untuk yang pertama dari spot on bullet 13 screen 13,6 yang kedua 13,8 yang ketiga 13,6 yang keempat 13,6 yang kelima 13,6 yang keempat 14 kita coba sekali lagi 13,8 yang keempat 14,0 yang keempat 14,0 yang keempat 12,0 yang keempat 14,0 yang keempat 14,4 dan untuk yang terakhir 14,013,0, itu dia lor berat rata-rata dari kacang spot on bullet 13,88 grain berat rata-ratanya segini, ini 13,4 13,6 13,8 dan 14,0 14,0 ya ini 13,8 oke mungkin videonya dicukupkan sampai disini semoga bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like nya, walaupun tidak suka mungkin sama videonya sedekahnya aja buat like mungkin bisa berpahala buat sobat semua bagi yang ingin order kacang eceran seperti ini, bisa cek deskripsi atau pin komentar disana saya pasti sertakan link tokonya ya sobat semua bisa ecer kacang eceran seperti ini isinya 50 butir dan bagi yang ingin ditimbangin kacang apa bisa request juga di kolom komentar tuliskan requestannya seperti sobat-sobat yang lain bisa request untuk ditimbangin di reviewin kacang apa untuk next videonya nanti saya catat dan insyaallah saya kabulkan oke mungkin segitu saja sampai jumpa lagi di video berikutnya mohon maaf bila ada salah-salah kata salam satu video skandos mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati